Kenapa sih Adiba? Pocongnya muncul lagi. Tadi gue lihat di balik cinder elak. Eh, beneran ini ada pocong. Pocongnya lari ke mana? Tadi sih lari ke pohon yang ada di sana. Oke, gue akan tejar ke sana. Masa sih ada pocong? Eh, gue ikut. Mana Adiba? Dia tadi lompat kebalik pohon ini. Lo beneran gak salah lihat Adiba? Kagak lah. Terus, itu pocong ke mana lagi sekarang? Lah, kok ada suara piring pecah? Itu dari arah dapur. Woy, sedang apa lo di dapur? Hah, itu pocong beneran? Ya kan? Apa gue bilang ada pocong? Mau apa lo di rumah ini? Jangan ganggu kami, pocong. Gue gak mau ganggu kok. Terus kenapa kesini? Gue kesini gara-gara mencium ada yang masak perbus. Kok baunya enak banget. Berhubung gue lagi lapar? Bolehlah gue minta. Lah, kelaparan dia. Gak jelas, Ege. Jadi lo kesini bukan gue takut-taputin kita? Kagak lah. Ngapain kagak ada kerjaan amat? Gue gangguin kalian. Ya kalau lapar, kenapa gak ngomong aja langsung? Ngomong gimana? Baru gue bilang permisi aja. Udah teriak ketakutan. Lo tiba-tiba muncul. Siapa yang gak takut? Ya sorry deh kalau bikin lo takut. Jadi gimana nih Adiba? Mau diapain si pocong? Yaudah, biarin aja. Kasian juga si pocong kelaperan. Alhamdulillah. Makasih ya guys. Kalian semua orang yang baik. Gue juga lapar nih. Masakin gue merebus dong, Asda. Dih, ogah banget. Lah jangan gitu dong. Gini-gini, gue kan pernah jadi mantan lo. Dih, gak jelas. Buruan deh. Bener gak Adiba? Iya, bikinin lah si Zafir juga. Iya, iya. Asa jangan bilang-bilang si dewa ya. Kalau gue masakin merebus buat lo. Iya, nah gitu dong. Iya, tunggu di sini. Makasih ya mantan. Akhirnya, malam itu kami makan merebus bersama. Malam yang seharusnya penuh dengan ketakutan, kini berubah menjadi malam yang menyenangkan. Ini si Asda kemana? Kok gue telepon kegak dia kata angkat? Jangan jangan dia tidur lagi. Kodoha amat dah. Oke, terima kasih sudah menonton Asda and Friends. Dukung terus kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.